Pemirsa setelah menjalani tes PCR akhir dan dinyatakan negatif, puluhan jemaah umroh asal sejumlah kota di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, mulai menjalani rangkaian ibadah di luar hotel. Jemaah yang tergabung dalam kloter 9 SHB Zamzam ini mengawali ibadah dengan sholat jumat di Masjid Nabawi di kota Madinah, dilanjutkan dengan menjalankan umroh di kota Mekah. Puluhan jemaah umroh asal sejumlah kota di wilayah Tapal Kuda dinyatakan negatif dalam uji PCR ke-2 atau terakhir yang dilakukan otoritas pemerintah Arab Saudi Jumat pagi waktu Indonesia. Para jemaah yang tergabung dalam kloter 9 yang berangkat melalui Biro Perjalanan SHB Zamzam langsung mendapat izin untuk melakukan ibadah di luar hotel karantina di kota Madinah. Ada pun ibadah pertabah pada Jumat pagi, diawali dengan mengikuti sholat jumat di Masjid Nabawi bersama umat muslim dari berbagai negara. Jumaah mengaku lega, sekaligus bersyukur setelah lulus dalam tes PCR tersebut. Mereka juga berharap agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah dengan lancar. Sangat senang sekali dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata betapa bahagianya bisa lolos, bisa beribadah di Masjid Nabawi. Saya merasa nyaman, apalagi tempat menginapnya lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi tidak terlalu capek, tidak membuang-buang tenaga yang begitu besar. Dan insya Allah kita bisa beribadah dengan baik mulai dari Masjid Nabawi hingga umroh di Mekah nanti sampai kita pulang di Indonesia dengan keadaan sehat. Sementara itu, pemandangan berbeda juga terlihat di lingkungan Masjid Nabawi. Para jumaah kini mulai kembali dibebaskan mengambil air zam-zam yang tersedia di sejumlah sudut dan lorong masjid. Padahal sebelumnya, otoritas Arab Saudi melakukan berbagai pembatasan. Selain jumlah jumaah yang diizinkan sholat di dalam masjid, sebelum ini juga diberlakukan pembatasan pengambilan air zam-zam bagi jumaah. Kelonggaran ini diduga diberlakukan, menyusul mulai meredahnya COVID-19. Selain jumlah jumaah yang ingin minum air zam-zam, menyuruh kasih jelas, dikasih dari sendi yang diizinkan dokter itu sudah sebut. Sekarang orang-orang ini sudah diizinkan di semua tempat, di lorong-lorong, di sebuah sudut masjid, ada dream, dan mana ada beberapa jumaah yang ingin dan ada yang enggak, itu isinya agak bersung. Ya, maksudilah, karena jumlah Arab Saudi sudah mulai ditekan, dari dulu, mungkin berhidupan-hidupan jamaah, dari seluruh pendidikan kalian sendiri. Rencananya puluhan jumaah ini akan mulai menjalani rangkaian ibadah umroh di kota Mekah pada hari Sabtu esok. Dari Arab Saudi, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.